Lur, di perumahan permata hijau Kuala Tungkal dibuat geger pasalnya ular sanca sepanjang 1,5 meter masuk ke dalam kamar rumah tersebut. Dan untungnya pemilik rumah sigap langsung menelpon pihak Damkar. Dalam hitungan menit, ular dapat dievakuasi. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Pantauan, bang! Beginilah suasana personel Damkar Tanjung, Jepang Barat saat mengevakuasi ular sanca berukuran 1,5 meter di dalam kamar rumah warga. Sifat ular sanca yang tidak begitu liar dan cinak mempermudah petugas menangkap ular sanca tersebut. Dalam kesempatan ini, personel Damkar Dwi Nukroho mengatakan pihaknya mendapat telepon dari warga sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Yang kemudian personel piket Damkar langsung menuju lokasi tersebut, yakni di perumahan permata hijau 4, blok BRT21, urahan patunas kecamatan Tungkal Ilir. Diakui Dwi karena jenis ular tersebut tidak begitu liar, sehingga ular sanca berukuran 1,5 meter mudah ditangkap. Ular sanca yang berhasil ditangkap ini nanti akan dilepas ke habitat asalnya atau diberikan kepada komunitas reptil atau pecinta ular. Ini Pak ya, kami dapat laporan dari warga PTN Permata Umum Hijau 4, blok BRT21, kira-kira jam 11 kurang. Ini berarti sawo ini masih anak-anak seperti apa Pak? Berarti ini baru inilah ya selama ini, lengkap lagi. Sudah ada maksudnya selama lebaran? Baru, sudah sering ya. Mungkin bawa ke masyarakat Bang, selain ini tugas pokok Damkar mungkin apa untuk ular menangkap? Ya seperti ini Pak ya, tugas pokok Damkar ya, terutama pemadaman api, yang kedua penyelamatan sejenis ular, lapor ular, piawa, termasuk ubarannya. Ini nanti rencana ular ini dilepaskan ke mana Bang? Ini sebabnya. Sementara itu pemilik rumah Levi mengungkapkan, ular sanca sepanjang 1,5 meter itu baru ia ketahui ketika sedang mempersihkan kamar. Dan pada saat itu ia sontak terkejut sebab di bawah lemari kamar ditemukan ular yang bersembunyi. Tidak ingin mengambil resiko, akhirnya ia langsung menelpon biak Damkar. Hanya hitungan menit saja anak keluar sanca sepanjang 1,5 meter tersebut berhasil ditangkap petugas Damkar. Kauin pertama kalinya ketemu sekitar jam 10.30 waktu itu ingin membersihkan lemari pakaian. Pikir tadi kan cuma ada tikus, jadi bersihkanlah. Pasti angkat lemarinya mau dibersihkan di bawah kolong lemari itu, terlintas sejenak ada lihat badan ular itu. Nah pas badan ular itu langsung setelah nampak, langsung kami menghubungi pihak. Beberapa hari belakang itu, waktu membersihkan kamar itu ada ketemu si sisi ular yang kering sudah, cuma tidak bersihkan kamar. Pagi ini kebetulan tidak ada kerjaan kan, jadi dibersihkanlah kamar tadi ini.